Dan ini ya teman-teman yang saya ceritakan disini tidak melakukan penyortiran buah berapapun yang ada di batang Kita pelihara ya teman-teman tanpa penyortiran Oke teman-teman ini sekarang posisi di Malaysia di pertanian budidaya semangka atau tembikai 60 hekar teman-teman Ini semangka di umur 50 hari setelah tanam seperti ini kondisinya teman-teman Ini jenis variata sinfon set Kali ini kita akan membahas tentang pembesaran buah supaya bobot dan cepat besar teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my channel Baiklah teman-teman kita hari ini membahas tentang pembesaran buah supaya bobot berat dan cepat besar teman-teman Oke teman-teman seperti ini teman-teman di umur 50 hari setelah tanam kondisi buah padat ya teman-teman Untuk cara membesarkannya teman-teman pada dasarnya semangka itu walaupun tidak dibesarkan dia akan besar sendiri ya teman-teman Tapi disini untuk teman-teman pemula kita akan membagi tahu bagaimana di pertanian semangka ini mengelola tanaman yang sudah besar Kisaran 5 kilo 6 kilo teman-teman Ini sudah 5 kilo 6 kilo Kita menggunakan untuk pupuk teman-teman Kita menggunakan pupuk kandungan besar kalsium ya teman-teman Yaitu produk dari Yaramila dan Yaratera teman-teman Untuk kandungannya yaitu 30 kalsiumnya teman-teman Untuk pospornya lumayan kecil karena di masa generatif ini teman-teman Kita membutuhkan kalsium yang sangat besar teman-teman Untuk membesarkannya lagi Ini kemarin yang nanya ada yang bertanya tentang bagaimana perkembangan semangka yang saya posting dari awal Pembibitan penanaman dan penanganan hama-hama seperti ini teman-teman sekarang Sudah memasuki masa finishing sebentar lagi ya teman-teman Kurang lebih 15 hari kita melakukan finishing teman-teman Dan ini yang kedua teman-teman masih kecil 2 kilo Seperti ini yang kecil-kecil teman-teman Ini hampir merata ya teman-teman Dari sana ujung Ujung sana masih umur sekitar 48 hari Yang ujung sana teman-teman itu sekitar 57 harian Jadi tidak sama ya teman-teman Seperti ini teman-teman kondisinya Dan Alhamdulillah walaupun di musim penghujan disini Rumput tidak terlalu ya teman-teman Kita terus menjaga pokok Atau batang sendiri teman-teman Untuk mengangkat buah Untuk menghasilkan yang besar seperti ini teman-teman Karena disini Kalau peti atau panen Sampai 2-3 kali ya teman-teman Dari yang pertama Yang kedua dan yang ketiga Maka itu kita harus menjaga pokok Supaya tetap sehat Dan daun-daun Yang penting seperti ini teman-teman Depannya masih oke Jadi nutrisi masuk Masih boleh besar teman-teman Dan kebetulan teman-teman Hari ini sehabis hujan ya Sehabis hujan besok kita akan melakukan penyeprean ulang Karena di musim hujan itu Agak Enak-enak susah ya teman-teman Merawat semangka itu Yang dikhawatirkan yaitu jamur Tumbuh dari bawah sini teman-teman Tumbuh dari bawah Dan Jadi busuk ya teman-teman Seperti ini teman-teman Jadi untuk Walaupun kita Sudah 50 Hari Tetap melakukan penyiraman Di musim hujan Karena yang basah itu Lokasinya ya teman-teman Bukan Itu Bukan di dalam mulsanya Kalau di dalam mulsanya Ada yang kering teman-teman ya Seperti ini teman-teman Dan ini teman-teman Kalau yang seperti ini Mungkin kisaran 7 kilo teman-teman 8 kilo Ini masih kecil-kecil teman-teman Seperti itu teman-teman Dan ini ya teman-teman Yang saya ceritakan Di sini Tidak melakukan Penyortiran buah Berapapun yang ada di batang Kita Pelihara ya teman-teman Tanpa penyortiran Di sini teman-teman Karena di sini Untuk pupuk kita Jor-joran Untuk obat juga Jor-joran Yang penting kita Kalau Sudah Kalau Sudah Seperti ini Tetap Menjaga Batang ya teman-teman Ini batangnya Masih oke Untuk penyaluran Nutrisinya Sampai menumpuk Seperti ini teman-teman Seperti ini Ini nanti kita akan Memposting Waktu Pemanenan Dapat Berapa Ton Di 60 Hekar ini ya teman-teman Oh iya ya Bagi yang menemukan Baru channel ini Mohon dukungannya Teman-teman Supaya bisa Update terus Setiap hari Tentang Perkembangan Semangka Karena kami Kita akan berbagi Pengalaman Di sini teman-teman Khususnya Memberitahu Untuk Para Petani muda Atau Pemula ya teman-teman Kita Sama-sama Belajar Dan sharing Tentang Menanam semangka Ini jarak Berapa meter pun Kita mencoba Untuk menghitung ya teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Dan masih banyak Di sebelah sana teman-teman Baiklah teman-teman Mungkin kita akan posting Dua hari lagi Tentang perkembangan Setelah kita Pemupukan Full Pemupukan Dosis besar Dua hari besok lagi Teman-teman Kita akan memposting Dan melihat perkembangannya Baiklah mungkin itu saja Teman-teman Yang bisa saya sampaikan Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa